Sekarang kita lihat bagaimana geografi mempengaruhi makanan atau gastronomi di Asia. Sebagai contoh, kita ambil negara China saja karena wilayahnya sangat luas. Di bagian utara, China berbatasan dengan Mongol, di sana ada banyak pegunungan. Kemudian di bagian timur, China berbatasan dengan laut, sehingga di sana ada banyak makanan, seafood. Di bagian selatan, daerah di sana itu ada banyak petani, dan bisa dibilang mereka ekonominya kurang baik, jadi makanan di sana lebih banyak menggunakan sayur-sayuran saja. Di sebelah barat, China berbatasan dengan negara-negara yang memiliki makanan halal. Jadi di China bagian barat juga makanannya terpengaruh oleh negara-negara tersebut, sehingga di sana menggunakan daging yang bukan babi, misalnya seperti kambing atau sapi. Sedangkan China bagian tengah di sana, mereka banyak menggunakan bumbu-bumbu, yang paling terkenal adalah bumbu sejuan, atau ya, sejuan peper. Karena memang wilayah di sana memungkinkan untuk tumbuh banyak variasi tanaman dan juga bumbu-bumbu. Kemudian, makanan di Asia sangat dipengaruhi oleh perdagangan. Jadi, dalam sejarah terkenal, orang-orang dari Arab dan China itu banyak berdagang, dan mereka berpergian ke negara-negara lain, sehingga terjadi pertukaran bahan-bahan makanan. Oleh karena itu, masakan di beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia itu juga banyak dipengaruhi oleh masakan China dan Arab. Kemudian juga sejarah kolonisasi itu berpengaruh banyak terhadap makanan di Asia, karena ada perdagangan bumbu, kemudian negara-negara yang menjajah wilayah Asia itu membawa chini pepper atau lombok dari Amerika ke Asia, yang akhirnya sampai sekarang lombok ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari beberapa negara di Asia. Selain itu juga, selain negara Eropa yang membawa pengaruh ke Asia, Saat mereka kembali ke negara mereka, beberapa bahan makanan dan budaya resep masakan pun juga mereka bawa ke sana, sehingga terjadi alkulturasi masakan. Beberapa bahan-bahan yang digunakan yang mempunyai flavor tertentu, misalnya seperti silantro, atau silantro itu daun ketumbar, ada juga basil, atau semacam kemangi, dan daun min, itu banyak digunakan. Itu juga chives, chives itu sejenis daun bawang, jadi dari kelompok bawang-bawangan, scallions juga, bawang itu penting dalam masakan Asia, serta sereh atau lemon grass. Penggunaan al jahe, bawang-bawangan, itu juga sangat banyak digunakan oleh masakan-masakan Asia, beserta saus-saus dan pasta yang terfermentasi. Contohnya adalah kecap, yang banyak digunakan di budaya China dan Jepang, serta saus ikan, yang banyak digunakan di Thailand dan Vietnam. Cara memasak yang biasa digunakan di Asia adalah menumis atau stir-frying, dan penggunaan wajen atau wok itu sangat dikenal luas oleh masyarakat di Asia. Steaming atau pengukusan juga sangat populer untuk memasak, baik itu sayur, ikan, maupun dumpling atau sejenis pangsit. Deep-frying, tadi contohnya juga tempura, itu adalah salah satu bahan makanan yang dimasak dengan menggunakan deep-frying. Simmering atau merebus dengan api kecil, itu juga banyak digunakan di masakan Asia, salad pun juga, serta pemanggangan. Salah satu contohnya adalah sate yang kita kenal di Indonesia, di Malaysia pun juga ada. Yakitori itu juga di Jepang, itu adalah masakan yang menggunakan proses pemanggangan. Dan Korea pun juga punya barbecue, dan itu adalah proses pengolahan daging dengan pemanggangan. Satu hal lagi yang menarik dari budaya makan di Asia adalah, terutama di Asia Tenggara, makanan di pinggir jalan. The pot-the pot yang buka di pinggir jalan. Jadi berdasarkan website dari streetfood.org, 40% dari makanan sehari-hari konsumen yang ada di perkotaan, itu sebetulnya adalah makanan di pinggir jalan atau jajanan, atau bisa dibilang the pot warung. Dan kalau di Asia Tenggara sendiri, mungkin angkanya melebihi ini. Jadi orang-orang di Asia ini suka membeli makanan dari luar, bisa dimakan di luar rumah, atau dibawa pulang, lalu dimakan bersama keluarga. Itu yang sangat karakteristik, yang sangat menarik dari kuliner atau gastronomi di Asia. Selain itu juga mobile food vendor, atau pedagang keliling. Misalnya pedagang bubur, mungkin kalian juga pernah mengalami ya, biasanya pagi-pagi, pagi kalau ngekos, ada pedagang bubur lewat, tinggal beli, kemudian makan. Jadi tidak perlu masak sendiri. Hal-hal seperti ini yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dengan gampang saat keluar negeri. Misalnya di negara-negara di Eropa, atau ke negara barat lainnya. Karena itu bukan bagian dari budaya mereka, meskipun mereka juga mempunyai restoran. Jadi ini adalah kekhasan yang dimiliki oleh Asia. Demikian topik mengenai gastronomi Asia. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke topik berikutnya. Terima kasih.